Hart Gumay ramalkan bahwa Mayor Teddy bakalan nikahi Dewi Persik dalam waktu dekat. Seperti yang kita ketahui penyanyi Dewi Persik angkat suara soal kabar bahwa dirinya sedang menjalin hubungan dekat dengan Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sebelumnya, dalam sebuah siaran langsung di Instagram yang dikutip pada Rabu, 23 Oktober 2024, Bunda Corla membocorkan kedekatan Dewi Persik dengan Mayor Teddy. Pengakuan mengejutkan disampaikan oleh Bunda Corla soal hubungan Dewi Persik dengan Mayor Teddy. Lewat sebuah siaran langsung, Bunda Corla membeberkan soal Dewi yang meminta doa agar dilancarkan dengan Mayor Teddy. Jika kabar yang diterimanya benar, Bunda Corla pun mendoakan yang terbaik bagi hubungan Dewi Persik dengan Mayor Teddy sementara itu Dewi Persik tidak membenarkan maupun membantah kabar kedekatannya dengan Mayor Teddy seperti yang disampaikan oleh Bunda Corla Dewi bilang bahwa doa dan harapan Bunda Corla agar dirinya berjodoh dengan Mayor Teddy adalah hal positif yang dia amini. Tanggapannya ya positif karena kan namanya orang siapapun berhak untuk berkomentar apapun itu. Jika tanya, Dewi pun berkisah soal hubungannya dengan Mayor Teddy sejauh ini dia mengungkapkan, pernah diajak bertemu oleh Mayor Teddy. Di acara HUTNI beberapa waktu lalu, jika kami sama-sama saling respect, sama-sama saling menghargai, kebetulan beliau ini mengundang kami acara TNI yang ke-79, ijelasnya. Ditanya soal kelanjutan hubungannya dengan Mayor Teddy, Dewi memasrahkan hal itu kepada Tuhan, jikalau saya apa kata lakinya aja, siapapun jodohnya mau kemana. Kalau trauma sih enggak, jika tanya sosok Mayor Teddy Indrawijaya membuat kejutan dalam pengumuman Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebab Mayor TNI, Teddy Indrawijaya ditunjuk Prabowo menjadi sekretaris kabinet atau seskap. Posisi setara menteri itu lompatan besar dalam karir Mayor Teddy. Mayor Teddy yang selama ini dikenal sebagai Ajudan Prabowo, akan meneruskan tugas sebagai sekretaris kabinet yang sebelumnya dijalankan oleh Pramono Anung, Mas Pram, setelah dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Teddy Indrawijaya alias Mayor Teddy lahir di Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989. Kedua orang tuanya merupakan tentara yakni Kolonel Infantri, Purna Wirawan, Giono dan Mayor C.A.J.K., Patris Rarumbayan. Teddy menyelesaikan pendidikan tinggi di SMA Tarunan Nusantara sebelum meneruskan studinya di Akademi Militer, AKMIL, di mana dia lulus pada tahun 2011. Mayor Teddy juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus. Teddy mengikuti pelatihan di Ranger School di Amerika Serikat. AS, sebuah program bergengsi dari Angkatan Darat AS yang bertujuan untuk memperkenalkan